Selain masukan dan komentar yang membangun, para panelis juga tidak segan-segan untuk memberikan komentar yang baik terhadap produk-produk yang dibawa oleh kandidat. Kualitas baik, packaging baik. Mungkin harga belum bisa berkompetisi, tapi dari segi kualitas itu sudah bisa berkompetisi. I was quite surprised. Well, it's a great dream, karena mimpi harus lebih tinggi. Tapi saya lihat dari passion-nya juga, dari produk-nya, delicious. Dan saya kira yang utama passion-nya sangat tinggi untuk bisa mengembangkan itu. Ini bak minyak aman untuk penderitaan kanker, diabetes, gula, karena dia bebas gula dan tanpa main, serta tanpa pewarna. Produk lokal itu pasti akan sangat sudah bersaing dengan produk yang sudah industrial seperti itu. Tetapi mereka sangat memberikan sebuah hal yang bisa, oh ternyata lokal mampu loh bersaing seperti itu. Mengapa bisnis makanan yang kami pilih? Pertama adalah karena kami itu foodies. Makanan apapun, tapi terutama kue-kue basah. Yang kedua adalah passion kami adalah memasak. Saya merasa mereka mempunyai entrepreneurship yang tinggi. Jadi dari itu suatu model untuk melakukan suatu bisnis satu-satu pun, suatu perusahaan. Saya harus mengingatkan Anda, packaging itu bagus, presentation itu bagus. Kita sebenarnya nggak berharap terlalu banyak sih. Soalnya kayak ketemu aja dan kita dapet apa sih, mentoring terus dapet input itu udah kayak more than enough sih buat kita. Ibu-ibu ini sangat concern dengan kualitas makanan yang diberikan kepada anaknya. Sehingga dia juga merasa secure ketika dia memberikan basok edu greenfield, karena dia tahu dibuatnya seperti dibuat di dapur dia sendiri. Tidak ada pengawet, pengenyal maupun pebutih. Itu positioning yang cukup kuat ya, saya rasa ya. Untuk menyeruak di dalam pertarungan bakso yang sangat kompleks dan crowded banget di pasarnya. Dengan mengambil sebuah positioning yang statementnya jelas bahwa ini ramah dengan anak-anak. Artinya ibunya akan ikut makan. Waktu dimakan sih ada ngangguk-ngangguk sih kelihatan. Jadi ketika udah ngangguk-ngangguk, oke kayaknya saya bisa lebih tenang presentasinya. Keunggulan dari produk saya dengan bumbu masak yang lain. Yang pertama tanpa MSK, tanpa pewarna, tanpa bahan yang dapat menimbulkan alergi. Jadi bumbu ini benar-benar bisa dikonsumsi anak-anak yang ibu hamil. Dari saya hanya season aja, I think rawonnya amazing. Karena saya kita rawon, jadi congratulations. Yang paling aku ingat dari Pak Irwan Mursi. Beliau sangat menikmati rawonnya. Karena bahan rawonnya itu udah cukup dingin ya karena kelamaan. Tapi katanya enak dan rasanya itu otentik. Kenapa kita memilih Japanese food? Karena memang besi kita di Japanese food. Ada pun produk keunggulan kita. Pertama ramek, kedua sushi, dan ketiga bento. One of the best yang saya rasakan. Beliau mempunyai passion yang sangat tinggi. Dan pandai melihat apa yang bisa laku di market. I think he has the potential. Perbincangan kita terlalu singkat. Tapi yang saya tahu, kita pasti ingin ketemu lagi di babak berikutnya. Kita pengen coachnya juga. Atau kita berkomunikasi lebih intens. Dan kita lihat lah arahnya kemana. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi, ada potensinya. Dan kita berkomunikasi. Dan kita lihat.